Intro Kumeri minum mataku sendiri Melihat kau mesra dengannya Peranmu hebat layak dipuji Jadi kekasih yang sempurna Pura-pura kau setia Bilang dia yang kau puja Diam-diam main mata Ajak aku main gila Ternyata dirimu Jenis baru kan dua Yang bisa Ngomong rata masih pesa topeng sih Kan percuma tuh cewek-cewek cantik mukanya tapi gak keliatan Kelihatan juga dikit-dikit Kalau pesta-pesta biasa udah basi, udah garing, udah sering kita lakuin Nah maka itu kita bikin sesuatu yang beda Pesta topeng Mungkin aku tahu aslimu PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati oke oke lu liat tuh aneh banget apa apa sih wis lu liat tuh tuh high kill di tenteng-tenteng perasaan gua gak ngundang tuh perempuan sebelum lu omelin gue gua omelin diri gua sendiri oke lu tunggu disini lu tunggu disini eh 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 kan apa di liatin kayak gitu eh gua mau tanya deh ini taruh undangannya dimana sih terus pestanya dimana dimana karena lu udah bertanya otomatis gua jawab sekarang gua tanya balik sama lu siapa yang ngundang lu kesini pertanyaan lu tuh aneh ya yang mana gua tau siapa yang ngundang tiba-tiba undang udah ada di rumah gua lu harus tau persyaratan datang ke pesta ini itu apa yang pertama memakai high heel bukan nenteng-nenteng high heel yang kedua itu harus cewek berpenampilan menarik seksi eh sini lu lu pegang dulu minuman gua nih pegang 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 emang ada yang sangal apa sama gua pake high heels nih ada biarin aja gua tenteng eh berpenampilan menarik nih nih udah paling mini nih baju gua udah kuning-kuning kayak gini kurang menarik apa coba bukti lu suka kalo ngomong sama gua nah ini perempuan nih udah lu gak apa-apa di demenin persyaratannya semua kok berin lah dedik masin acaranya tapi ntar bikin malu bikin malu malu eh banyak ngomong lu ya berdua kelamaan tau gak eh minum lu nih weh weh ya jangan beli ya Rian Rian maafin aku Rian aku gak maksud gak ada yang perlu di maafin kok sorry gua udah gak mau lagi sama kamu aku masih sayang sama kamu aku pengen kita balik sorry tapi gua gak mau lagi balik sama kamu Rian sorry eh apa-apa nih pegang tangan sorry may I have to dance? ha? may I have to dance? apaan tuh? danse? oh gak kenal lu aja kagak eh ini lepas nih gak tangan gua pelenggak gua teriak nih teriak shhh shhh apaan sih? oke selamat malam semuanya khususnya buat para kaum wanita nah terimakasih udah datang ke pesta ini terimakasih udah datang ke pesta ini malam ini sahabat gue Tuan Adrian udah menemukan pasangannya jadi wanita-wanita yang lain jangan sedih atau berkecil hati karena masih ada gue hahaha oke sekarang kita kasih kesempatan buat Adrian untuk bermain dengan cintanya dan mendapatkan wanita yang diidamkannya oke lu lu Adrian? iya gua Adrian dan kalo boleh gua boleh tau gak nama lu siapa? gue kenapa sih? lu segen untuk nyebutin nama lu sendiri? enggak enggak gua gak segen lah nyebut nama gua sendiri gila aja gini gua gua luna 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 nama lu bagus boleh gak gua buka topeng lo? kalo gua buka topeng gue nanti gua ketahuan boongnya nama gua kan Risa bukan luna aduh gimana dong? yaudah kalo emang lo malu untuk buka topeng itu biar nanti gua duluan biar nanti gua duluan yang buka tapi gua pengen ngasih tau sesuatu buat lo setiap laki itu jatuh cinta melalui matanya dan gua yakin semua perempuan itu selalu jatuh cinta melalui hatinya terima kasih 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 nah no gua ada tugas lagi buat lo nih apaan lagi? gua cari tau siapa dia ama tinggal dimana tuh cewek karena gua yakin banget dia nih jodoh gue lu yakin nih? lu bener-bener yakin gak nih? gak akan merubah itu? soalnya wanita-wanita di luar sana masih banyak menggoda mata dan hati gua kali ini yakin bro pasti eh gua kasih tau kalo yang menarik mata kita tuh emang banyak tapi yang menarik hati kita cuma dikit sekalinya kita dapet gitu langsung deh kita kejar kayak gua ngejar nih cewek bagus tuh gua suka kayak lu terus ngapain masih disini? jalan lah santai aja gua udah tau alamat lengkapnya cepet ini iya dong lu gila sama eh setiap tamu yang dateng itu pasti ngisi buku tamu dia nulis nama dia sama alamat lengkapnya tinggal kita liat aja habis perkara bukan begitu lu emang sabat yang paling brian lah bro gua demen-demen gaya lu mantap kalo masalah perempuan geng kita gak tau gak ada hahaha ku inginkan dirimu kakak udah bareng-barengnya ntar aja biar bibi yang bawain ya oke bi.. bii.. 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 ini lama ngeu.. kuru berapa banget kege.. Eh, lu yang namanya Luna, kan? Hei, wah, nanya elu dong siapa lagi kalau bukan elu Lu kalau nanya bisa nggak sih pakai selamat siang, permisi, maaf, itu baru namanya nanya Oke, oke, Nona, permisi, selamat pagi Gua mau nanya, lu nanya ada nggak? Apa lu Luna atau bukan? Namak lu ya, nah kan kayak gitu kan enak, itu baru namanya nanya Bukan, gua bukan Luna, gua Risa Oh, begitu? Tuh yang namanya Kak Luna, tuh Mana ada orang, nggak ada siapa-siapa di situ Ya iyalah, kagak ada siapa-siapa, orang Kak Luna yang dalam gimana sih lu Oh, begitu, yaudah gua ke dalam nih, gua mau ketemu Luna, yaudah Eh, 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 mau ngapain? Eh, bayang masukin aja, lu, koi sih Woi, 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 woi Nah, gua mau ketemu Luna, pokoknya gua mau ketemu Luna Lu keluar, lu keluar, lu keluar, lu keluar Gua mau ketemu Luna, lu Luna bukan? Bukan Nah, yaudah Hei, kamu siapa? Saya Wisnu Wijaya, tante, saya mau nyari Luna Untuk apa kamu cari Luna? Oh, saya nyari Luna karena ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan, tante Penting banget, tante Tante, jangan ngaku-ngaku kalau tante ini Luna Nggak boleh, tante Saya bukan Luna, saya mamanya Luna Wah, pas kalau begitu Yang di sebelah tante pasti Luna, kan? Saya Wisnu, Wisnu Ada kepentingan apa loh kenalan sama gue? Oh, penting banget Karena ada seseorang yang pengen ketemu sama lu Dan gua tau, lu pasti juga nunggu dia, iya kan? Kak, 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 kak Jangan percaya, kak Ini orangnya emang nggak punya etika, tau nggak sih? Lu mendingan keluar deh sekarang pada gua hajar, mau lu gua hajar Apaan? Gua punya etika Gua tadi permisi sama lu Jangan, jadi cewek jangan jel kalak dong Biarin aja mak, nak Ih, gila ya Begini aja tante To the point aja tante Nah, ada cowok mau ketemu sama Luna tante Orangnya ganteng tante Keren tante Siapa? Mana orangnya? Oh, ada tante, ada Di mobil tante Bentar tante, saya panggil Terus saya balik lagi ke sini Oke tante, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Beres Pokoknya lu tinggal langsung ke dalam aja Semua udah berjalan ke lancar Perkataan lu hari ini bisa gua percaya nggak nih? Kalau lu mau begitu, gua pulang nih Lu seolah-olah nggak menganggap gue ha Gua udah capek-capek ke dalam Gua itu seolah-olah orang yang paling nggak berguna buat lu Ya udahlah, kalau mau pulang, pulang aja deh Oke Gua pulang Ingat, persahabatan kita mulai hari ini putus Karena perkataan lu itu terlalu cadas Dan menyakiti hati gua yang paling dalam Sedih hati gua sakit Ada lagi yang mau lu omongin Oke, gua pulang Nih, HP lu, gua balikin Gua bisa beli handphone yang lebih baru Tipe terbaru Lu balik lagi? Kenapa lu nggak panggil gue? Kayak disnetron-netron dong Kalau ada orang jalan nih, mau pergi Lupa nih Eh, tunggu, 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 tunggu Gitu Yaudah, yaudah, ayo jalan deh Mana mama tau sayang Dia itu kan cari kamu Iya, tapi Luna juga nggak kenal sama tuh cowok Apalagi sama temennya Eh, Liz Apa kamu yang ngenalin kakak ke mereka? Yaelah kak Karena yang koleksi cowok kan kakak Jadi jangan heran lah Kalau banyak cowok yang datang kesini Ya makanya itu kakak kejauh-jauh ke Bangkok Pengen menghindar dari mereka Nggak mau kakak dikejar-kejar cowok lagi Lagi pula kan Luna pengennya mau nikah Luna udah males pacaran Sayang Kamu betul ngomong seperti itu? Iyalah Luna tuh udah pengen nikah Pengen dimanja sama suami Terus Kalau dikabarkan Bisa Manja-manjaan Kayak gini nih Kayak gini Ini Hidung siapa? Hidung Oh Kalau ini Bibi siapa? Hidungnya Oh Kalau gitu A-A boleh dong cem bibirnya Nah Sekarang Lu deh ngomong Buruan Kamu nyari aku Nggak Saya cari Luna Eh Gua Risa Nih Luna nih Kamu Luna Iya Aku Luna Kamu bener Luna Iya Saya datang cuma mau bilang tiga kata I Love You Kak Kamu love Aku Iya Dan aku nggak mau ngarepin jawaban apapun selain iya Tapi kok bisa? Kita kan belum pernah ketemu Apa sih artinya kenalan? Ujung-ujungnya menjadi sahabat Sahabatan sering berakhir dengan cinta Tapi cinta Tak pernah berakhir dengan persahabatan Dan aku cuma mau dengar satu kata dari kamu Iya Iya Thank you ya Udah mau terima cintaku Dan ini Bukti dari keseriusan aku sama kamu Ini mama kamu ya? Iya Tante Saya mau ucapin lagi di depan tante Bahwa saya sangat mencintai anak tante Luna Kenapa kamu bisa cinta dengan Luna? Karena sejak pendangan pertama Mata Luna sudah memikat hati saya, Tante Mata aku? Ya iyalah mata lo Masa mata gue nggak mungkin banget lah Iya nggak? Dia supapukku Namanya Risa Udah lah Udah lah Nggak usah pake salaman Uno Gue Risa Kak Dalam dulu ya Panas Ya Malak Bon Baru jadi perempuan Bentar lo Kalau udah cinta sama gue Ini semua tuh kerjangan mama ya? Mana gue tau Tanya aja langsung sama tante Sama aja bohong Kalau nanya sama mama Terus kalau bukan mama Nampak tuh jauh tiba-tiba nembak kakak ya? Itu namanya jodoh kak Ya jodoh Kan jodoh emang suka kayak gitu tuh Datengnya tiba-tiba Tanpa pengetahuan kita Nah kan lo sendiri tadi yang bilang Kalau udah ada yang mau serius sama lo Kok lo mau langsung nikah ya kan? Kalau emang Tuhan gini menjodoh buat kakak Kakak bakal nikah deh langsung Terus kakak belajar deh jadi orang yang setia Dan semua pacar kakak Dan semua pacar kakak Kakak putusin Semua? Emang pacar lo udah berapa sih kak? Yang bisa dihitung sih Sekitar empat lah Itu aja yang sah di Belan Cinta Terus kalau yang HTSan gitu Ada 10 Gila banyak amat kak Kamu ambil satu deh deh mereka Enggak, 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 enggak Mendingan gue jomblo Daripada dapet bekasan lo Lo gila lo Gokil, gokil Lo berani nembak tuh perempuan Di depan nyokapnya lagi Gila bener Kayak gitu deh Cinta no Kalau kita enggak langsung bilang Bisa langsung ngilang juga Nales kan? Eh pokoknya no Gue pengen Bikin ruasaan yang sangat romantis deh sama dia Udah ada enggak? Beres, lo tenang aja Ntar gue hunting-hunting dulu Tempat-tempat yang romantis Cafe-cafe yang romantis Nah, begitu gue dapet Gue kabarin dulu Lo tinggal datang aja ksono Ya? Ide lo tuh brilliant-brillain juga ya Ya udah, pokoknya gue minta sama lo Lo kumpulin deh ide-ide kayak begini Yang banyak tapi Teres Kenapa ya? Kok gue mikirin Adrian terus? Enggak, enggak Enggak boleh Dia itu kan pacarnya Kak Luna Aku jadi dudukkan gini Jalan sama kamu Ah, aku juga Tepat gantan aja deh ya Ah, sorry Boleh ngambil tangan kamu? Tangan-tangan Alus juga Ini aku persen main buat calon suami aku Kok calon sih? Gue ini suami Ah, maksud aku suami Aduh, kok aku jadi malu ya? Yang penting kamu enggak malu-maluin Kenapa Niko ada di sini? Itu bukannya Luna Kamu kenapa Luna? Ah, enggak, enggak apa-apa Eh, Niko Luna Enggak Bentar ya, Dian Dengerin gue Sekarang dia yang jadi cowok gue Kenapa? Cemuru lo Bukan cemuru lagi Sakit hati gue Lo gimana sih? Bukannya status kita masih jadian Itu kan kata lo Bukan kata gue Dan sekarang dia yang jadi cowok gue Bukan lo Dulu lo pernah bilang sama gue Kalau lo jadian sama gue Lo mau berubah Buktinya Lo sia-siain gue Pakai orang dulu aja sih Maksudnya dulu, dulu, dulu Ah, capek lo gue Enggak segampang itu putus sama gue lo Gue terlanjur sayang banget sama lo Sayangnya gue enggak terlanjur cinta sama lo Dan itu delita lo Bukan urusan gue Gue enggak terima gue disakitin Lihat lo ntar Untuknya banci aja ya Pakai kancum-kancum segala Awas sampai kejadian Risa apa lo Ah, mantannya Risa Ya, walaupun dia tomboy kan banyak pacarnya lo Hah, gitu Terus kamu sendiri gimana? Ah, aku pacaran bisa dihitung jari lo Ya, dan kamu itu cowok pertama yang ada di hati aku Terus yang lainnya tau orang mana? Newbox Enggalah, mereka cuma sebatas memori otaku Ya udah Karena kamu bilang aku yang pertama di hati kamu Berarti kamu adalah wanita terakhir yang akan aku cintain Dan buat itu Aku ada sesuatu buat kamu Apa tuh? Nah, udah, kamu pasti suka Yuk Sayang Kok kamu kelihatannya resah? Kenapa? Gak apa-apa, Tante Emang lagi resah aja Coba kamu cerita sama Tante Siapa tau Tante bisa bantu Kok gitu mukanya? Kenapa? Kalau kamu gak cerita sama Tante Terus kamu mau cerita sama siapa? Sama pacar kamu Emang kamu punya pacar? Sayang Kamu itu harus punya pacar Supaya ada orang yang sayang sama kamu Ada orang yang manjain kamu Kamu bisa curhat Ya kan? Dia juga bisa jadi temen ngobrol kamu Tapi ya Penampilan kamu harus dirubah Gak bisa seperti ini terlalu tomboy Eh, aduh Eh, aduh Tante Nih, lihat Itu kan cantik banget kayak perempuan Emang perempuan tau Iya Enggak Bisa lebih suka kayak gini Lebih enak Capek pake high heels-high heels gitu Ya, namanya juga perempuan Memang harus pake high heels Iya, perempuan tapi kan gak harus pake high heels Ini pake ini aja udah enak Udah Tante, mencari angin dulu Udah Tante Jangan pulangnya malem-malem ya Oke Sekarang Kamu tutup mata kamu Jangan dibuka ya Semua aku bilang buka Udah belum? Oke, sekarang kamu buka Oh, sayang makasih ya Oh, kamu tau sih aku suka coklat Iya dong Pokoknya mulai saat ini Aku akan mencari semua tentang kamu Karena Kamu hanya jadi penamping aku Ih, kamu so sweet banget sih Tapi, semua ini Kamu gak minta imbalannya kan? Kalau sekarang sih enggak Tapi, kalau udah nikah Layan lagi dong Kalau itu mah udah kewajiban Kamu minta apanya Pasti aku kasih Aku makan ya Makan aja Ngapain lu liatin gue kayak gitu? Emang lu kira gue pembantu? Siapa yang bilang lu pembantu? Lu sendiri gitu yang ngomong? Iya, makanya kalau punya mata ngeliatinnya gak usah kayak gitu Kok galak banget sih? Pakai si Luna Gurun aja gue galak Biar cowok-cowok pada ngelunjak Apalagi cowok kayak lu Gampang bilang cinta Kalau gue jadi Kak Luna nih ya Lu tuh udah gue tolak mentah-mentah tau gak? Tapi untungnya lu bukan Luna kan? Ya, emang gue bukan Kak Luna Gue Risa Liatin aja lu nantinya bakal nyesel lu Kenapa gue mesti nyesel? Oh, karena gue ngajarinnya sama lu Hah? Apa mungkin karena lu suka sama gue? Enak aja, pede banget lu Gue bilangin Luna nih Apaan sih lu? Pede banget lu Hei, jangan mau mentah lus ah Maaf ya sayang tadi aku telat Gak apa-apa kok Dia tadi aku udah Risa yang nemenin ngobrol Boong tuh, boong dia Boong-boong Yang ada dia ngajakin ngobrol Khus Udah Ayo ikut kakak yuk, pergi Ah, males Eh, gak, gak, gak Ikut jangan Atau gak aku marah ya Ayo ah Sayang, sayang, sayang Pakai mobil aku aja Eh, pakai mobil aku aja deh Kan udah tugas aku sebagai laki untuk ngelainin kamu Janganlah sayang Lagian kan ini jaman emansipasi wanita Jadi kan aku pengen ngebahagian pacar Mau ya sayang? Udah pakai mobil aku aja Yaudah deh Gimana kalau hari ini pakai mobil aku Besok baru pakai mobil kamu Aku gak mau, maunya hari ini Besok mobil kamu aja Yah, elah Ribet banget sih Masalah mobil doang disini Tunceng mobil Lagian lu jadi laki tuh harus ngalah Kamu gak salah ya gak pakai mobil lo Kan lumayan tuh iri bensin Ih, kok jadi marahin sih Bukannya gitu kak Lagian masalah mobil aja ribet banget Pakai mobil aku ya, mobil aku ya, mobil aku Ah, elah Yaudah deh Tapi gue nyetir ya Udah gak usah, gue aja Anggap aja gue super lo berdua hari ini Udah belan masuk Sayang Kok aku ngerasa bahagia ya sama kamu Aku mau tau dong Kenapa kamu cinta sama aku Kamu inget gak malam waktu itu? Malam yang mana? Kita kan belum pernah malam-malam ketemu Kamu udah lupa Yang waktu malam itu, Lun Luh, banyak banget malam-malam sebelum kamu Jadi yang mana dong? Yang sama aku lah, Luna Yang mana sih? Oh, kamu lagi ngetes aku ya Kak Adrian Kak Luna tuh orangnya lupaan, tau gak? Kejadian yang udah seminggu yang lalu aja Dia udah lupa Udah coba deh tanya kejadian hari ini Pasti lupa Coba tuh tes Mana dompetnya? Kenapa jadi Risa yang inget? Iya Risa, jangan muka kartu gitu, kek Biarin aja, kak Kalau misalkan emang Kak Adrian itu jodoh lu Kan jadi dia gak kaget, ya gak? Ada beneran juga sih yang diomongin sama Risa Iya, kamu kok belain dia sih? Kau bukannya belain, Lun Hei, siapa juga yang suka belain sama lu GR lu Aku inginkan diri Aku inginkan diri Danannya kemana lagi nih? Aduh Panas lagi Wis Wisnu Lu ngapain sih, teriak-teriak, wis, wis, wis Panggil gua Om Wisnu, gitu Ya Om Wisnu Begitu kan enak didengernya Ada apaan? Gua mau tanya Kemarin gua liat Adrian jalan sama pacar gua Gua tanya sama cewek gua bener Terus status berapaan? Kemarin gua baru diputusin Maksud lu siapa sih? Luna Wah, lu ga boleh fitnah lu Lu gila lu, jangan asal bacot lu Luna itu berasal dari keluarga baik-baik Ya bener keluarganya baik-baik Belum tentu dianya kan Bisa jalan juga deh Bener tuh Tapi bacot lu kali ini bisa dipercayakan nih Bisa lah, kalo bukan gua siapa lagi Amat Tuhan dong, dodol Kalo udah kebukti, baru gua percaya sama lu Aku cari tau Nggak mau Nggak mau Nggak mau Maunya apa? Maunya kamu Aduh, kakal Bisa aja sih ya Nih, sambal apa enak? Nggak Hih Tuhan tuh pasti di kekurangannya lah Makanya Tuhan nemuin aku sama kamu Supaya aku bisa nutupin kekurangan itu Begitupun sebaliknya Aku sih berharap gitu Kamu nggak bakal mau berhenti mencintai aku Karena aku udah terlanjur sayang sama kamu Perasaan orang tuh nggak akan berubah kok Kalo mereka udah tau apa yang mereka mau Eh contohnya aku ke kamu Makasih ya sayang Akhirnya dari perjalanan cinta aku Aku menemukan kamu Cinta sejati Eh Eh Lagi Ngapain lu disini wis Ya, gua kan memperganteng diri gue Cih Aji, so ganteng lu Gua lagi mau nyari Adrian nih Oh iya Lu kan sepupunya Luna Gua mau tanya sama lu Si Luna itu banyak pacar kan? Iya kan? Lu jujur ya sama gue Soalnya gua nggak mau sahabat gua Adrian dipermainkan sama Luna Siapa sih? Enggak, nggak bener ngarang lu kalo ngomong Gua nggak ngarang, gua punya bukti Lu siapa? Niko Wis Damai ya wis Damai dong wis Damai wis Damai wis Damai wis Gak deh Gak, 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 gak Gak pake, gak pake damai Iya, iya emang kalau udah banyak pacarnya tadinya Cuman setelah pacarnya sama keadilan Terus mau pacarnya udah putusin Putus semua, putus pokoknya Percaya kan? Percaya kan wis? Percaya wis, wis Gue bisa percaya sama lu Tapi kalau lu mau jadi pacar gue Apa? Iya, lu mau gak jadi pacar gue Iya, gue mau jadi pacar lo Beneran gak nih? Beneran? Iya, gue mau jadi pacar lo Gitu dong Sini lo Sini Bimbing Eh, kamu kenapa? Kok berburu-buru gitu? Ayo, ngapain ke toilet? Enggak, gak ngapa-ngapain Itu tadi toiletnya ngantri Oh, kakak juga mau ke toilet kok Oh ya, jaga baik-baik ya calon kakak Iparlo Kak, kakak tunggu-tunggu Sini aja, sini aja Kenapa? Aduh, ngapain sih ke toilet ntar aja Iya, gak apa-apa Kak Kenapa sih? Iya, pokoknya Pokoknya nanti aja deh ke toiletnya Iya, harus ada alesan dong Kenapa sih? Iya, pokoknya alesannya Gak bisa dibahas di sini Ntar aja di rumah, ya Udah, kakak kebelet nih Kak, ntar aja deh, kak Udah, nanti, nanti, kak kebelet nih Lah, Wisnu Ngapain lo disini? Kok mau gabung sama gue? Gue dari tadi nyariin lo pada Tapi gue gak mau gabung Gue mau cari Adrian Adrian? Kenapa sama dia? Ada sesuatu hal yang pengen gue sampaikan sama dia Penting Apa bedanya gue sama Adrian? Lagian tuh Gue cerita-cerita kok sama dia Buat mempersatukan kepribadian gue Oh, beda-beda-beda Soalnya gue mau sampaikan sama dia itu Tentang urusan lo sama dia Gue? Kenapa sama gue sih? Iya lo Ternyata dibalik kepolosan wajah lo itu Banyak tersimpan laki-laki Ah, ya ampun gue kelapaan Biasa aja kali Udah pasti tau dibahas Eh, kenapa reaksi lo biasa aja? Gue nyimper rahasia lo nih Gue nyimper rahasia lo Iya, itu kan udah jadi rahasia umum Lagian buat setiap wanita tuh akan memilih Buat pasangan hidupnya Udah deh, mendingan gini aja Gue bakal traktir lo Buat hargain lo Tapi lo jangan pernah bilang sama Adrian, oke? Nggak, 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 nggak Lo pikir gue impormen murahan apa? Hah? Kalau dikasih makan, terus diem? Nggak Kalau dikasih handphone baru Baru gue bisa diem Sama aja, Dodol Udah deh, gak usah banyak bawel Mendingan gue kasihin Lo belanjain sepuasnya Setelah lo mau belanjain apa aja sepuasnya Ah, ini warga temen Lo pamut ka? Sekalian gue beliin handphone baru Oh nggak? Nggak, kasih Pain sih, lanteng kayak gitu Nggak senyum-senyum segala lagi Sorry, sorry Kenapa sih galak banget sama gue? Gue nggak pernah bikin salah deh, malah Eh, mau gue galak, kek Mau gue nggak galak, kek Itu bukan urusan lo Urusan gue Jadi urusin diri kita masing-masing Terus Kita, dia minta lagi Mau jadi sepupuan Sepupuan Nggak boleh dong kita ngusuhan kayak begini Ya itu kan kata lo Bukan kata gue Kok jantengku jadi geter gini nih Kalau deket Risa? Dia kan bukan Luna Aduh Biasa aja dong ngeliatinnya Biasa deh gue Elonya aja ngeliatin nggak biasa Gue nggak suka diliatin sama lo Gue pulang nih kalau nggak Eh, jangan, jangan, jangan Kalau gue pulang pake taksi lagi Eh, itu aja ngamok Chris Lo jawab jujur ke gue Kenapa pas di mobil Lo bisa inget kejadian di kesa topeng gue? Padahal Luna aja nggak inget Chris Jawab gue Lo kan cewek yang dateng ke pesta gue Tuh Kadrian Coba lo pikir deh Mana mungkin orang kayak gue itu suka Sama acara pesta kayak gitu Kalau diajaknya main PS Baru gue suka Oh, gue pun nggak tau kenapa Mata lo tuh ngingetin banget sama cewek yang dateng ke pesta gue Ya ampun, Kadrian Gimana sih lo? Itu kan matanya Kak Luna Matanya cewek lo Sedangkan mata gue sama matanya Kak Luna itu Ya nggak jauh beda Sekarang gue mau lo pake topeng ini Biar gue yakin Lo apa bukan cewek yang dateng ke pesta gue Kalau gue nggak mau gimana? Ya udah Berarti gue bener Halo cewek Hei Kau sadis banget sih berdua Pemben nggak berantem Eh Kakak liat dong Bapain siapa nih? Bagus nggak? Sayang Bagus nggak? Mata Luna nggak kayak mata cewek di malam itu Jadi siapa ya cewek itu? Mungkin nggak ya dia Risa Hei Gimana sih pesona ya? Iya ya Bagus banget Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa Dipake Jangan lah Tentang aja Ku inginkan dirimu Maaf Mas Kredit kartunya sudah diblokir Yang bener dong Mbak Nggak mungkin Itu kredit kart unlimited Nah Mendingan Mbak gesek lagi nih Gesek lagi deh Jadi nggak mungkin blokir Gesek lagi Saya percaya Mas Tapi kredit kartunya sudah diblokir dari setahun yang lalu Hah? Yang bener Ya jangan-jangan Luna tipu gue nih Kurang aja Kenapa Mas? Nggak ada wangkes ya? Hah? Siapa bilang? Tenang aja Mbak Mbak Gini aja deh Saya ke ATM dulu bentar Udah gitu saya balik lagi Baru saya bayar Oke? Ya? Tartu mati Pasti Mas Nggak bakal balik lagi kan? Balik Beneran Ya? Tunggu ya? Tunggu aja Luna 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 Udah Lo nggak usah bingung deh Eh Lo putusin aja Luna Lo tinggal bilang Gue udah nggak demen lagi sama lo Habis perkara Soalnya Gue dapet informasi juga Kalau si Luna itu penjajah cinta Sebenernya buat gue nggak ada masalah Mereka penjajah cinta Kayak mau apa Kayak Yang mungkin dia nggak jajah hati gue Dan gue yakin Kayaknya kunci dari semua mister ini tuh udah di sekitar dia Gue nggak ngerti maksud lu apaan? Tuh dia Gue aja nggak ngerti Lagi lo Ya? Gue jalan dulu deh Eh gue ikut dong Enggak 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 Gue kan mau pendek hati sama Risa Gila aja lo Enggak 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 Terus gue ikut siapa dong? Enggak siapa kek? Enggak 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 Gue bingung sama nih anak nih Dari dulu Kucang-kucing 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 Kucing-kucing Kucing-kucing Ngomong Amo bunga kek Begitu Sayang gue Senesan aku sih Kan aku bawa mobil sendiri Si Risa mana? Di dalam Kamu ngajak Risa juga? Iya Kan kemarin kamu ngajak dia Mana kita ajak lagi Yaudah berarti pake mobil aku ya Bentar ya Bentar ya Bentar ya Berarti pake mobil aku ya Sentai działal Her� savvy hidup bad had you had pake mobil had Terima kasih. 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 Pesta topeng pasti ada kaitannya dengan ini semua. Terima kasih. 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 lo gak akan pernah lepasin dia buat lo. Ngerti lo? Udah susah yang ngomong ya? Udah. Kenapa? Lo gak suka sama kata-kata gue. Gue gak akan pernah marah ya sama lo ya, Kak. Asal lo tau. Yang suruh gue pergi ke sana tuh tante. Sorry. Gak ada di hati gue sedikitpun untuk kejadian sama Adrian. Karena gue gak mau cowok bekas lo. Bagus. Pegang kata-kata lo. Luna sayang. Mama bukannya gak mau ngomong sama kamu. Tapi Mama liat kamu udah suka sama Adrian. Luna emang suka sama Adrian. Tapi Luna gak suka sama cara Mama dan Risa. Luna kecewa, Ma. Mama yang kecewa sama kamu, sayang. Kamu gak tau apa gimana perasaan Risa. Mama liat dia udah mengalah untuk kamu. Kamu bukannya terima kasih sama dia. Terima kasih buat apa, Ma? Mama harus tau ya. Risa udah mulai caper sama Adrian. Dan Mama juga harus tau. Luna udah putusin semua cowok-cowok Luna. Hanya untuk ngejalanin hubungan serius sama Adrian. Mama kenapa gak liat sih? Luna? Luna? Lu dari tadi kayak orang kesurupan aja lu. Hah? Udah bagus-bagus lu dapetin cintanya Luna. Sekarang lu kelimpangan juga. Bukannya kelimpungan, bro. Gua bingung. Ya elah, lu gak usah bingung. Pokoknya kalau sama gue beres. Semuanya bisa teratasi. Gampang. Ntar gue bilang sama Luna. Kalau Adrian itu udah gak suka lagi sama lu. Gak demen sama lu. Gak apa? Gak yakin gue. Ah, udah gak yakin. Kalau lu itu perempuan dibalik topeng itu. Begitu. Kalau enggak, gini aja. Kita undang dia berdua. Suruh pake topeng. Lalu liat deh tuh. Gimana tuh? Tapi kayaknya gak sesimpel itu, bro. Kalau tauon diri, desu perempuan. Ya elah. Itu tuh keberuntungan lu. Udah dikasih dua perempuan sama Tuhan. Nah, jadi lu santai aja. Yang butuh pemilih itu. Ya kan? Eh, cinta itu. Eh, harus menggunakan hati kecil yang paling dalam. Biar lu tahu jawabannya gimana. Tapi ngomong-ngomong bahasa lu udah kebutan. Dari mana lu? Mau baca dari buku-buku lu. Sayang, kamu kemana? Mau cari angin bawa baju sama tas? Anginnya gak sekalian dimasukin ke dalam. Iya, kan? Sayang, taruh gak? Bajunya kamu taruh lagi di lemari, tasnya simpen lagi. Kalau kamu gak mau, berarti kamu tidak menghargai Tante sebagai pengganti mama kamu. Tante tahu apa yang ada di pikiran kamu. Hah? Wah, Tante. Sok tahu nih Tante. Aku peramal aja. Tante tahu apa yang ada di pikiran kamu hanya satu. Kamu mau pergi dari rumah ini, ya kan? Oh, Tante. Sok tahu nih Tante ya. Oh, yaudah deh. Bisa pergi aja dulu. Bisa. Udah tahu, pasti mau bilang jangan pelan malam-malam kan? Tenang aja Tante. Ya, sayang. Bye Tante. Hati-hati, sayang. Ya, Tante. Iris. Mau kemana? Kebetulan lalu udah dateng. Lalu udah ditunggu itu sama Kak Luna. Masuknya. Kak Luna! Kak Luna! Kak Adri yang dateng nih! Hihi, mau nyat! Ah, Kak Luna, Kak Adri yang duduk dulu. Kak Adri yang. Gue ngewakilin Kak Luna nih ya. Katanya dia malu mau nanya sama lu. Kak Adri yang kapan nikahin Kak Luna? Nah, berarti kalau lu bingung, tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama, lu bingung nentuin kapan waktunya. Yang kedua, lu cuma main-mainin hatinya Kak Luna ya? Enggak, aku... Oh, gue tau. Nggak pilih yang pertama kan? Iya kan? Ya udah, tenang aja. Kalau emang kalian berdua masih mau nikmatin masa-masa pacaran, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar gue aja yang ngurusin pernikahan kalian. Nah, tapi masalahnya, gue minta dulu dong nih biayanya. Ya kan gue mesti ngurusin pertama, cincin pertunangan. Yang kedua, foto buat pre-wedding. Iya kan? Yang ketiga. Tiga apa lagi ya? Lisa. Eh, yang kamu inget aja dulu. Setuju, Tante. Yaudah, sekarang mana biayanya? Ya elah, lama banget sih. Cepet. Ya, sip. Yaudah, nikmatin aja dulu hari-hari kalian. Iya enggak, Kak Luna? Ya? Apa? Orangnya diajak dong. Eh, enggak usah, Tante. Jari Kak Luna sama jari Risa kan sama. Ya? Ada apa. Gua bahagia banget liat Kak Luna kali ini. Riz, gua gak muat sih. Masa sih? Ini kan seukuran jari kamu. Coba, coba, coba. Sini. Coba. Nah, ini muat sama gue. Kemarin pas kita ukur sama, makanya jari kita. Coba deh, kalau Adriel muat enggak? Muat. Eh. Jangan khawatir, Kak. Tenang, tenang. Kan bisa dituker. Ya? Ya, aku juga gak khawatir. Tapi ini kan kesempatan gak dateng dua kali. Yaudah, besok lo tuker aja deh, saya. Iya. Siap, 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 siap. Apa lagi nih? Apa lagi yang gue perlu bantu buat tu berdua? Enggak ada lagi. Kamu bisa kok tinggalin kita berdua? Kita gak mau ngajak Risa makan lagi kayak kemarin. Gak usah. Lagian mama nyapin makanan gue di rumah. Oke. Jadi pengen nyobain makan sama kamu? Gak bisa. Kebetulan hari ini tante masaknya cuma buat gue berdua. Jadi emang lo berdua tuh emang mesti makan di luar. Ya gak, Kak? Ya kan? Ya kan? Lisa. Kenapa tante? Tante mau bicara. Sayang, tante mau minta maaf sama kamu. Minta maaf pertama ya tante. Lisa, ini tentang Adrian. Waktu pertama kali Adrian dateng ke rumah ini, tante tahu, dia tuh cari kamu, bukan cari Luna. Tante ingin kasih tahu sama Luna yang sebenarnya, tapi tante gak bisa, sayang. Karena tante lihat Luna suka sama Adrian. Terima kasih ya, sayang ya. Kamu udah ngalah untuk Luna. Ya elah, tante. Risa pikir mau ngomong apaan. Biasa aja lah, tante. Risa aja gak mau ambil pusing. Lagian nih, tante ya. Risa ini kayaknya gak mungkin nih suka sama Adrian. Soalnya bukan tipe Risa, tante. Gitu. Sayang, kok gak dimakan makan makanannya? Gak enak ya? Makanannya enak kok. Emang aku lagi kepikiran sama Risa aja. Kalau aja dia ada di sini. Tona kan seru banget. Bisa diem. Oh, jadi kau sama aku gak seru nih? Atau gak bikin kamu nyaman? Kan, bukan itu. Aku sensitif banget sih. Kan aku bilang kalau aja. Lagian juga Risa-nya gak ada di sini gitu. Jadi ngamut kok kakaknya? Ya udah, kalau kamu ngamut, aku pesenin jusnya ya. Mau apa lo mau stroberi? Enggak, gak mau dua-duanya. Apanya mau pulang. Kamu kenapa sih? Kamu cemburu ya? Enggak. Aku gak cemburu. Dan aku gak bakal mau cemburu. Ya terus kalau misalnya kamu gak cemburu, kenapa suara kamu berubah? Enggak aku tahu. Aku mau pulang. Ya udah, kita pulang. Ya udah, kita pulang. Halo, Lon. Ada apaan? Pokoknya aku pengen kasih kamu surprise. Ya, seperti pesta malam topeng itu. Kamu harus memakai baju yang waktu itu kamu pakai. Emang ada apaan sih? Ya, kalau aku bilangin nanti gak surprise dong. Pokoknya aku pengen inget kejadian malam itu lagi. Kalau enggak, kita putus ya. Ternyata, Luna masih inget. Jadi, Luna itu benar-benar Luna. Apa Luna itu Risa, ya? Bangun, ayo mandi. Yuk, mandi, bangun ya. Aduh, lu tante lah nyamanya belum nyambung nih. Ini kan kenapa sih tante? Aku baik bangunin Risa. Ayah, ayo bangun. Aduh. Kalau tante bangunin kamu itu, berarti tante punya maksud dan tujuan. Yaudah, sebelum bisa mandi, Risa tanya dulu deh sama tante. Maksud tujuannya apa sih? Maksudnya suruh kamu mandi itu ya supaya kamu wangi, kan? Kalau tujuannya, nanti abis mandi, pasti kamu akan tahu sendiri. Nah, ayo cepat. Nanti Luna marah loh kalau ngelihat kamu belum mandi. Hah? Kak Luna. Kok Kak Luna? Kok? Yan? Yan? Woy! Yan! Eh, lu cari apaan sih? Ah, gue lagi nyari setelan baju yang gue pake kemarin ke Pesat Topeng nih, bro. Mana sih? Itu sih ada di tempat gue. Hah? Elah, kenapa nggak bilang sih? Elah, penyakit lo kamu lagi, kan? Eh, kebiasa lo itu kan abis pake baju sekali gak pernah lo pake lagi. Yaudah, gue bawa pulang aja. Duh, lo emang iya. Tapi sekarang udah enggak. Terus apa yang gue pake lagi tuh baju? Tapi kemarin abis gue pake, belum cuci. Udah, gapapa, gapapa. Udah, pokoknya buruan dah yang pake lama. Tapi om kot taksi bolak-balik, gue yang bayar ya. Udah gampang-gampang, gue belum beruang. Oke, itu baru saudara. Kamu pake baju ini ya, sayang ya? Pasti kamu bakal cantik banget. Seperti Lady in Red. Aduh, tante. Kok pake gaun lagi sih? Emang ada acara apaan sih, tante? Oh, ngomong, ngomong. Sayang, Yang jelas kita ada pesta. Dan kita harus layakkan ini. Maksud tante, Malam ini Kak Luna tunangan ya? Tepatnya seperti itu. Dan kamu harus tampil lebih ke menit. Iya, kak. Selamat ya. Nanti aja selamat ya. Yaudah, Jangan lupa ya cincinnya kemarin. Luna, Kenapa sih kamu harus ngomong seperti itu sama Risa? Yang anak mama siapa sih? Luna apa Risa? Luna tuh malu punya sepupuk kayak Risa. Sayang, Kamu jangan sedih ya. Kamu harus ngerti, Memang Luna kan orangnya seperti itu. Hal. Eh, Mau kemana, Pak Wisnu? Gue mau ke dalam dulu. Mau pipis bentar. Kan lu udah janji sama gue lo mau jaga mobil. Waduh, Tapi ini beneran nih, Kebelet banget. Ah, Gak ada, Gak ada. Udah, Lu kencing di, Bakampone deh. Lu gila lo. Lu pikir gue kucing? Gak ada, Gak ada lo. Ah, Udah lah. Pokoknya gue gak percaya lagi mau janji lo. Disini aja ya, Jagain nih mobil. Oke? Ini gara-gara lo nih, Ngapain sih lo ikut? Goblok lo, Ikut-ikut. Gue aja disuruh jagain lo. Ngapain nyokap lunai disitu? Jalan mulai kebuka ni. Tante. Tante. Risnu. Aduh, Gak bisa kalau gak terliak. Biasa aja umumnya. Aduh, Tante. Ngapain sih Tante? Mindik, 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 Mindik. Ke pencurian aja Tante. Ini kan rumah Tante sendiri. Shhh. Oh itu. Mendingnya Tante langsung samperin aja. Bistok, Udah kamu simp aja. Jangan kebanyakan ngomong. Mendingan kamu liat aja ke sana. Kamu nikmatin. Kalau nanti Tante ke sana, Ditinggak seru ceritanya. Shhh. Jangan terlalu banyak. Oke, oke, oke. Sekarang boleh gak kamu tolong buka topeng kamu untuk aku? Kenapa kamu milih dia? Aku kan Luna. Iya. Emang aku cinta sama nama Luna. Tapi awalnya semua dari mata Risa. Dan aku udah ngeyakinin diri aku sendiri bahwa Risa itu adalah Luna. Riz. Sekarang kamu jawab jujur ya. Kamu kan yang dateng ke pesta aku. Jawab dong, Riz. Kalau dia gak mau jawab, Biar aku yang jawab. Memang Risa lah yang dateng ke pesta itu. Kak Luna. Jadi bener. Jadi kamu wanita bertopeng itu, Riz? Dari awal aku udah ada feeling. Kakak. Iya, Riz. Sebenernya emang kamu yang dicari sama dia. Kakak bahagia kok. Walaupun jangan sama aku, aku akan terima. Waduh. Tante. Saya boleh peluk tante gak tante? Luna. Ih, lumayan. Kenyal-kenyal dikit. Adrian, sekarang kamu waktunya untuk masangin cincin ini, Riz. Luna? Gak apa-apa kok. Buat aku jadian sama kamu, atau kamu jadian sama dia, aku bakal terima itu. dan aku bakal bahagia. Luna. Thank you, Elon. Riz, sekarang kamu mau kan aku pake cincin ini? Ya, aku gak mau. Ya, kan lu belum nembak gue. Oh. Yaudah, sekarang aku bilang ya. Riz, aku ini udah sayang sama kamu. Kamu gak jadi pacar aku? Enggak. Loh, aku masih gak mau sih. Mas maunya apa? Maunya. Jangan. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!